salam salam jumpa kembali bersama saya meirisa ang griani di channel youtube saya meirisa ang nah saya sudah masuk di tugas 6 pada pelatihan online sagu sano film mora tugas 6 ini peserta diminta melakukan satu penambahan dan mengatur satu filter yang kedua menambah dan mengatur elemen yang ketiga menambah dan mengatur transisi dan yang keempat adalah menambahkan dan mengatur efek suara nah kita lakukan langkah pertama dulu yaitu menambah dan mengatur satu filter disini saya sudah memotong di bagian akhir disini saya akan menambahkan satu filter nah disini saya sudah potong videonya jadi saya maunya video ini saja di bagian ini saja yang saya cutting ini untuk penambahan filter nah penambahan filter itu bisa kita dapatkan di menu effects nah disini ada menu effects kita klik saja nah di sebelah kanan ada menu filters ada 158 filters boleh disini dilakukan nah ini ada berbagai macam filters ya yang bisa kita dapatkan nah disini ada berbagai macam nah saya ingin menambahkan satu filter disini yang menurut saya menarik bagus buat menurut saya mungkin saya mau menggunakan yang saya masukkan disini saya tarik saya masukkan oke lanjut kita tes baik anak-anak sampai jumpa di google classroom shalom nah seperti itu jika ingin menambah di bagian belakang pun bisa kemudian saya akan menambah elemen kemudian saya akan mengaturnya nah tadi kita sudah menambahkan filter disini mungkin saya tidak akan mengaturnya lebih lagi saya pikir yang 100 cukup tapi apabila ingin agak kurang boleh kita atur seperti ini di alpha nya begitu tapi menurut saya 100 sudah oke karena agak-agak vintage begitu nah kemudian saya ingin menambahkan elemen disini disini saya akan menambahkan elemen perpisahan ya ketika saya ingin menutup pembelajaran saya nah disini ada berbagai macam bisa kita pilih saja apa yang menarik menurut kita dan di sebelah kanan ini adalah pilihannya dan jika all ya akan muncul semua jadi kalau ingin memilih dengan apa itu namanya menu tersendiri boleh silahkan disini saya ingin menambahkan ini saja saya klik ke atas ini saya tambahkan elemen love ya karena biasanya anak-anak didik saya itu suka yang begini gitu saya tambahkan disini nah disini saya klik dua kali sampai muncul begini di sebelah kanannya ada muncul settingannya atau pengaturannya boleh digunakan saya disini saja nanti nanti saya ingin menambahkan tulisan atau title begitu ya ya sekedar perpisahan kepada anak didik saya beserta didik saya saya mengucapkan sampai jumpa di google classroom karena kita melakukan pembelajaran asinkronus seperti itu ini dia saya klik saya pindahkan saya kecilkan nah disini ada efek-efek bunga seperti itu saya suka ya jadi saya tambahkan saja saya perbesar saja saya panjangkan begitu saya kecilkan sedikit begitu disini saya klik saja tulisannya saya atur ini supaya di tengah-tengah tulisannya tulisannya mungkin saya gunakan yang terlihat ya yang terlihat saja supaya nakal beserta didik saya oke begitu saja nah begitulah proses menambah dan mengatur elemen kemudian saya akan menambahkan transisi disini nah saya tangan sisinya di belakang ini saja atau disini deh jadi nanti saya akan tambahkan di depan ini dan disini jadi saya tambahkan disini sebelum penutupan supaya ada terlihat seperti itu jeda antara satu video dan video yang lain atau skin satu dan skin yang lain begitu disini saya klik transisi di menu transisi ini nah ada berbagai banyak sekali disini jenis-jenis transisi yang bisa kita pilih tergantung kita mau pilih yang mana yang menurut kita bagus dan menarik gitu kalau saya mungkin pilih yang biasa saja kita pilih salah satu saya pilih yang dari samping sebentar kayak ini saja saya klik kita tunggu sesaat oke nah ini sudah ditambahkan transisinya karena terlalu lebar terlalu lama durasinya dan memotong video awal dan video belakangnya jadi saya crop saja saya perkecil saja kemudian saya cek kembali oke saya cek kembali baik anak-anak sampai jumpa di google classroom shalom seperti itu ini juga bisa digeser seperti ini jadi yang transisinya hanya yang di gambar yang di belakang jadi yang video di depan tidak terkena imbasnya begitu tidak terkena infek baik anak-anak sampai jumpa di google classroom shalom selanjutnya kita akan menambah dan mengatur efek suara disini saya klik lagi infek terkena atau audio disini boleh kita menambahkan disini di menu audio disini ada sound effect saya klik saja disini ada berbagai macam sound effect ada atomic bomb the beep nah tergantung kita mau menambahkannya dimana mungkin saya coba di awal saya test dulu satu suaranya saya klik dulu saya play seperti itu ini lucu ya jadi saya potong ini saya tambahkan infek seperti ini selamat menikmati saya coba kembali bagaimana kalau saya gabungkan suara audio dan sound effect nya demikian tutorial tugas 6 menambah dan mengatur satu filter menambah dan mengatur elemen menambah dan mengatur transisi serta menambah dan mengatur efek suara terima kasih semoga bermanfaat salam selamat menikmati selamat menikmati